Al-Fatihah 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 Menyadari bahwa masalah ini tentu saja Karena Allah mengizinkan terjadi Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi Maka masalah ini tidak akan terjadi Ketika Allah berkenak masalah ini hilang Diangkat seketika Maka masalah ini akan seketika hilang Tapi ketika Allah Berkenak membiarkan masalah ini Tetap ada di kehidupan kita Maka sesungguhnya ada makna tertentu Ada maksud tertentu Allah membiarkan masalah ini Ada dan hadir dalam kehidupan kita Dan itu terkena kita suka melupakan Padahal sesungguhnya Masalah-masalah itu Allah berikan Disesuaikan dengan kemampuan semua hambanya Allah itu memberikan beban kepada semua hambanya itu Sesuai dengan kadar kemampuannya Maka jangan sampai Masalah-masalah yang kita hadapi ini Membuat kita Udun terhadap Allah Membuat kita berperasangka buruk terhadap Allah Yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya Jangan sampai semua yang kita anggap sebagai beban hidup ini Menjadikan kita Mempertanyakan Kasih sayang Allah Menjadikan kita mempertanyakan Keadilan Allah Nah Hati-hati dengan hal seperti itu Sebab itu akan menyebabkan kita terposok dalam kekufuran Yang mengingkari nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak Yang begitu banyak Yang begitu banyak Teman-teman semuanya Oleh karena itu Selanjutnya Sebagai mukadimah ini Mari kita sama-sama Kembali melihat hati kita Memposisikan hati kita Di posisi yang Pas yang benar Di hadapan Allah Jangan sampai kita Menghakimi Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semuanya Bisa melihat hati kita kembali Kemudian Setelah kita bisa melihat hati kita Kita akan Singkronkan dengan keimanan kita Sehingga kemudian jalan Hati kita Jalan pikiran kita Akan sesuai dengan Yang Allah Gariskan Atau sesuai dengan Yang seharusnya Yang Allah gariskan Dalam kehidupan kita Teman-teman semuanya Sebagai mukadimah Barangkali itu Yang bisa disampaikan Mudah-mudahan Teman-teman semuanya Menilai Program ini Dengan positif Bukan maksud Untuk mengurui Bukan maksud Untuk Hal-hal Yang bersifat tingkat Ini murni Karena Melihat Tentu saja Merefeksikan Terhadap diri sendiri Bahwa ketika kita punya Masalah problem Dan Masalah itu dipendam Sendiri Maka Itu Lebih banyak Menyebabkan Dampak negatif Terhadap hidup kita Ketika masalah-masalah ini Disimpan sendiri Lalu kemudian Lalu kemudian Menjadi beban hidup Yang berat Tapi ketika Masalah-masalah kita ini Tersampaikan Kepada Pihak Tertentu Baik itu Teman Orang tua Dan lain-lain Setidaknya Kita telah Melepaskan Sebagian masalah kita Sehingga hati kita Setengahnya akan Menjadi stabil Kembali Walaupun Tentu saja Sebelum ada Solusi Maka masalah kita Terhadap Baik Teman-teman semua Mudah-mudahan Kita semuanya Diberikan Allah Kekuatan hati Sehingga bisa Menghadapi semua Problem Problem kehidupan ini Dengan hati yang tenang Dan tanpa Melepaskan Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Mudah-mudahan Kita semuanya Tetap bahagia Baik Terima kasih banyak Kita bisa bertemu di Video berikutnya Dalam program ini Program Kolom Curhat Mudah-mudahan Teman-teman semua Juga Percaya Kepada Al-Fakir Tentu saja Kita akan Menutupi identitas Teman-teman semuanya Ketika Kami mengulas Atau Menyampaikan Pendapat-pendapat kami Pendapat-pendapat saya Terkait Permasalahan-permasalahan Yang sedang dihadapi Terusnya Bagi teman-teman Generasi muda Kau muda Ayo Kita berbagi Di Program Kolom Curhat ini Dan mudah-mudahan Anda Allah berikan solusi Allah berikan Penerangan Di program Kolom Curhat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya